Intro Hai sahabat kesemua Semoga selalu tersenyum dan gembira Walaupun terkadang hidup ini tak seribet yang kalian pikirkan Relax dan nikmati hidupmu Aku hari ini ingin berbagi filosofi tentang sandal jepit Iya sandal jepit, tau kan apa itu? Ikuti terus kata-kataku ini Pasti kamu akan selalu penasaran dengan Iya perkenalkan aku Jin Yang suaranya terkadang tidak enak didengar Tapi kalian masih saja menonton video ini Jangan cuma senyum-senyum Bagi dong sandal jepitnya Eh maaf maksudnya Bagi klik subscribe-nya Kan gratis Daripada Mayun Yuk kita mulai dengar ocahan saya Oh sandal jepit Aku mau kita seperti sepasang sandal jepit Hanya berdua Dan tidak ada orang yang ketiga Paham kan maksud saya? Dan jodoh itu tidak seperti sandal jepit Yang seringkali mudah tertukar Apalagi merek Swallow Yang hampir semua orang pakai Kalian tahu? Kalau sandal bukanlah sesuatu Yang hanya untuk diinjak-injak Melainkan sebagai penyelamat kaki Oleh sebab itu Jadilah seperti sandal itu Mampu menyenangkan orang lain Selama kalian masih tahu Kemana tujuan anda Dan anda mampu berjalan maju Dengan atau tanpa sandal jepit Maka berjalanlah terus Sampai kamu menemukan tujuanmu Tuhan mahat tahu Siapa yang mengambil atau nyolong sandalku Adakah di antara kalian? Meski sandal jepit Dipakai saat dibutuhkan saja Tapi Dia tidak pernah protes Dia tetap setia kepada pemiliknya Sampai kapanpun Hai kamu Iya kamu Kamu pacar Apa sandal jepit sih? Kok gampang banget diambil orang? Katanya Cewek itu Kayak sandal jepit Dikit-dikit Minta putus Masa sih? Kata orang-orang Kadang cinta itu Seperti sandal jepit Kemana-mana Mereka berdua Saat putus Mereka Terpisah Entah kemana Toba dah Buat kalian Para cewek Cari cowok tuh Yang modelnya Kayak Sandal jepit Biar sederhana Tapi Bisa bikin Nyaman Untuk dijalani Ya kan? Hahaha Kamu itu Kadang ibarat Sandal jepit Gak pernah dibawa Pas acara penting Kalian tahu Kalau rezeki itu Gak kaya Sandal jepit Gak akan tertukar Hai kalian Udah kaya Sandal saja Harga diri Rela diinjak-injak Masih Dim aja Lawan dong Girls Kamu Bukan Sandal jepit Jangan Mau Diinjak-injak Lalu Diputusin Jadilah Perempuan Yang hebat Bukan Cengeng Kalian tahu gak Temen gue itu Pesulap Pergi Setelah Jumat Pakai Sandal jepit Pulang-pulang Pakai Sepatu Pesulap Apakah Diprofesi Hahaha Bahkan Sendal jepit Yang Dekil Umal Dan Bulukan Pun Punya Pasangan Tidak Seperti Dirimu Mau Jubel Sampai Kapan Walau Pakai Sendal jepit Anggap Saja Indah Kenyamanan Itu Yang Indah Sekalipun Itu Bekas Becekan Hahaha Filosofi Dalam Sandal jepit Meski Sandal jepit Sudah Usang Tetap Saja Di kaki Membuat Kalian Tetap Nyaman Harga Sandal jepit Biar Murah Dan Sederhana Tapi Banyak Orang Yang Butuh Termasuk Diriku Sandal jepit Banyak Hal Yang Kita Anggap Sepilih Tapi Kelimpungan Saat Hal Itu Diambil Dari Kita Kalau Investasi Hanya Merubah Anak Petani Karet Menjadi Buruh Pabrik Maka Lebih Baik Pejabat Pejabat Itu Diganti Saja Dengan Pedagang Ban Motor Atau Sandal Jepit Hahaha Sandal Sandal itu Seperti jodoh Santai Aja Bang Kalau Emang Milik Kita Ke Akan Kemana Kalau Hilang Ya Ikhlasin Aja Maafkan Aku Sayang Aku Tak Bisa Tinggal Diam Jika Terus Kau Injil Harga Diriku Karena Aku Bukanlah Sendal Jepit Terkadang Kenyamanan Yang Kita Inginkan Berasal Dari Sesuatu Hal Yang Sangat Sederhana Seperti Layaknya Sandal Jepit Ini Murah Ringan Dan Nyaman Dipakai Belajar Mencintai Seseorang Itu Seperti Sandal Jepit Karena Kemungkinannya Cuma Dua Yaitu Kalau Gak Putus Ya Diambil Orang Lain Perasaan Yang Tak Sama Itu Seperti Sandal Jepit Selalu Bersama Tak Bisa Bersatu Kayak Lagu Siapa Ya Lupa Saya Aku Ingin Kita Seperti Sepasang Sandal Jepit Biar Telah Usang Tetapi Selalu Bersama Sama Dalam Suka Dan Duka Tak Terpisahkan Cheers So So Sweet Terima kasih Ya Yang sudah Mendengarkan Procehan Tentang Sandal Jepit Esok Kita Jumpa Lagi Tema Apa Yang Kalian Mau Tulis Di kolom Komentar Ingat Ya Kata-kataku Yang Terakhir Cintailah Sandal Jepitmu Biarpun Hanya Itu Yang Kamu Punya Tapi Setia Menemanimu Seperti Aku Akan Selalu Menemanimu Jangan Bosan Ya Dengar Suaraku Bye Bye Hari Du Si Di shadow Tu Ti Hari Pu